Pemirsa, kami kembali lagi bersama Pak Najib. Pak Najib, ini kan yang tadi kita mengomong ekonomi. Nah ini Indonesia sebentar lagi dan saat ini memang sangat banyak membangun infrastruktur. Mulai dari jantol, ada jantol di Sumatera, kemudian juga ada kereta api di Translawesi, kemudian juga pelabuhan-pelabuhan yang memang dibangun di setiap pulau karena Indonesia adalah pulau ini. Ini rencana Malaysia untuk ikut masuk dalam investasi di infrastruktur ini bagaimana? Apakah akan melebihi China yang memang sangat agresif masuk ke Indonesia? Saya nampak Indonesia memang tidak mahu bergantung kepada satu buah negara saja. Ada kebijaksanaan, Indonesia mempelbagaikan rakan untuk terlibat, dalam bidang pembangunan infrastruktur dan Malaysia bersedia kekuatan kita dalam bidang infrastruktur highway, konstruksi. Kita sudah pun ada beberapa yang sudah pun dikenalikan oleh syarikat Malaysia. Public housing, saya tahu ada dua projek besar yang sedang dirundingkan bersama dengan syarikat-syarikat Malaysia dalam aspek power plant. Itu pun kita ada kekuatan dalam bidang telekomunikasi, mobile dan semua. Kita pun ada kemampuan. Jadi mana kita ada kekuatan, kita bersedia untuk ambil bahagian termasuk pembangunan pelabuhan. Tapi terserah pada Indonesia apa bentuk modelnya yang nak dipertimbangkan untuk Malaysia. Jadi ini memang kesiapannya untuk support. Memang ini ya, di Malaysia sendiri Pak apakah memang tidak ada ketergantung kepada satu negara? Tidak, kita mesti pelbagaikan sumber-sumbernya. Walaupun tentu sekali sumber utamanya tentu dari negara Cina. Tentu sekali. Tapi kita mesti lihat pada sumber-sumber yang lain. Kesimbangan semua dibangun ya. Betul. Nah ini terkaitan dengan hubungan ekonomi juga. Ini kan dianggap bahwa misalnya, resiprokal tadi, resiprokal. Misalnya Malaysia gitu. Bank Malaysia masuk ke Indonesia bisa retail. Apakah nantinya ke depan bank-bank Indonesia bisa juga retail ke Indonesia? Bisa, bisa. Kita mau galakkan bank Indonesia. Sebab banyak foreign banks ada di Malaysia. Bank-bank asing di Malaysia. Jadi kita akan menggalakkan bank-bank Indonesia untuk masuk. Tapi berdasarkan pada kemampuan bank berkenaan. Dia mesti ada kekuatan, keuangan dan sebagainya. Jadi ada batas-batas minimumnya. Ada. Baru boleh mereka untuk retailnya. Ya, betul. Nah ini artinya resiprokal itu akan dilakukan terus di antara Indonesia dan Malaysia. Ya, betul. Kemudian Pak, kan kita di Indonesia lagi heboh juga dengan yang namanya masalah ikan Pak. Jadi masalah ikan, kita masuk ke masalah ikan. Nah ini Indonesia lagi sangat menjaga pengambilan-pengambilan ikan secara penutupan. Tapi memang kita tahu di bukan negara Malaysia juga yang banyak sebenarnya adalah negara yang kita tahu memang sangat besar di sana yang mengambil itu. Itu langkah Malaysia bagaimana mengantisipasinya? Soal penguatkuasaan dan soal penentuan, pesempadanan. Jangka panjang kita mesti menyelesaikan soal kawasan maritim, pesempadanannya. Misalnya Malaysia dan Indonesia kita masih ada. Belum selesai juga. Belum sepenuhnya lagi. Belum selesai. Walaupun tidak ada masalah yang agak serius. Tapi seelok-eloknya kita cari jalan untuk menyelesaikan pesempadanan maritim. Dan sambil pada masa itu kita tingkatkan penguatkuasaan kita. Malaysia tidak ada masalah Pak dengan cara misalnya memang menteri kami yang ngebom perahu delayannya. Itu Malaysia tidak ada masalah. Kita kena tengok dalam konteks apa yang dilakukan ini. Sebab kalau apa-apa yang dilakukan oleh negara jiran kita, mungkin ada tuntutan untuk dilakukan yang sama juga. Tapi kita akan manage perkara ini supaya tidak timbul sensitiviti. Soalnya kalau antara dua jiran ini, kita mesti jaga sensitiviti. Kalau kita jaga sensitiviti Indonesia, Indonesia jaga sensitiviti kita. Jadi hubungan kita sentiasa aman dan tidak ada banyak masalah yang berbangkit. Dan kami melihat bahawa selama pemerintahan Bapak dengan Pak Jokowi saat ini memang tidak pernah ada ketegangan sama sekali. Tidak ada yang boleh dikatakan yang tak boleh kita atasi ataupun terlalu serius. Sebab kita selalu saling hubung-hubungi. Saya pun telefon Pak Jokowi, Pak Jokowi pun telefon saya. Jadi itu hubungan langsung ya Pak? Ya langsung. Saya pun dengan Pak JK. Sebab Pak JK bugis, saya pun bugis. Asalnya. Jadi ini Pak. Kemudian masalah ini Pak tadi. Bahawa saya kembali lagi masalah asap yang ada di Indonesia ketika ada kebakar-kebakar. Apalagi kebakar itu adalah korban terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Sehingga asap itu menyebabkan kerugian besar. Dan mempengaruhi Malaysia juga itu pasti. Dan itu terhadap bergen plantationnya Malaysia dan Indonesia akhirnya terpengaruh juga di luar negeri itu bagaimana? Kita mesti cari jalan sebab ikut pada maklumat kita terima. Dia punca yang paling besar sekali bukan plantation. Tetapi lebih daripada land clearing yang dilakukan secara tradisional. Pak Jokowi pun beritahu saya itu dia kesimpulan yang sama. Walaupun diakui tidaklah semudahnya sebab land clearing cara slash and burn itu paling rendah segi kosnya. Betul. Berbanding dengan cara lain. Jadi kalau orangnya desa dan mereka tak punya kemampuan. Jadi kita nak bersalahkan mereka pun suka juga. Dari segi realiti, ekonomik realiti. Tapi kita harus sedar bahawa economic impact pada asap ini berat pada ekonomi Malaysia, Singapura. Dan juga kesan pada masalah sosial dan sebagainya. Kesihatan dan sebagainya. Jadi oke. Nah kembali lagi Pak masalah perbatasan, masalah narkoba, narkotika dan sebagainya. Itu bagaimana masalah antisipasi antara Malaysia dengan Indonesia untuk masalah narkoba? Ya kita mesti tingkatkan kawalan persempadanan. Kita sedang melakukan, upamanya kita buat regimen sempadan. Itu satu. Yang kedua kita mungkin gunakan teknologi. Seperti scanning machine dan sebagainya. Ketiga dari segi undang-undang. Saya tahu Pak Jokowi tegas dalam hal ini. Maknanya siapa yang terlibat dalam pengedaran dadah harus menerima hukuman yang agak. Ya, hukuman mati dan sebagainya. Udah meneru Malaysia juga. Ya, Malaysia pun kita kalau jadi pengedar yang ini. Kalau jadi mereka yang menggunakan dadah, tidaklah. Tapi kalau mereka merupakan pengedar besar, Mereka harus terima hukuman capital punishment. Nah ini kan Indonesia akan menaikkan tingkatan dari pengelola yang untuk mencegah narkoba ini menjadi tingkatan menteri juga Pak nantinya. Dan ini kira-kira apakah nantinya sudah ada hubungan teknis juga untuk... Sebab kita bahawa ini kementerian dalam negeri di sini. Oh di sini kementerian dalam negeri. Pengelola kuasaannya. Baik Pak. Kemudian yang kita tanya lagi Pak. Ini masalah perbatasan lagi yang memang sangat banyak. Ya. Masalah TKI. Ya. Kena kerja Indonesia. Nah ini kan selalu jadi problem. Kerana ada yang gelap juga, ada yang resmi juga. Ini bagaimana antisipasi Malaysia untuk... Ya ini soal kawalan. Sebab kita yang gelap ini ataupun yang tanpa izin ini, kita pun tak tahu bilangannya sebenarnya berapa. Ada yang kata satu juta, ada yang kata dua juta, ada yang kata lebih daripada itu. Sebab itu sekarang ini kita bekukan sementara waktu. Tapi kita nak galakkan siapa mahu tenaga kerja asing gunakan mereka yang sudah ada. Yang gelap ini ataupun yang tanpa izin ini. Supaya kita rehiring. Policy rehiring mereka yang ada di dalam negara kita. Tapi agak terlalu pelahan sangat proses ini. Dan pengusaha-pengusaha kita ini termasuk mereka yang ada kilang. Seperti buat perabot, mereka yang ada plantation dan sebagainya. Sudah pun mendesak bahawa mereka perlu dapat akses pada pekerja asing. Dan cara lebih mudah lagi. Inilah dalam pertimbangan kita. Sebab kalau sebagai sebuah negara, sudah ada dua juta yang gelap ini agak bilangan terlalu besar. Terlalu besar. Belumlah dapat kerjasama dengan Indonesia supaya yang gelap ini akhirnya dia bisa diputihkan. Supaya bisa di... Karena saya pernah ketemu dengan teman-teman TKI yang gelap itu bilang bahawa mereka sebenarnya bisa sampai 10 tahun sudah tinggal di Malaysia. 15 tahun tinggal di Malaysia. Sebenarnya mereka maunya jadi legal. Dia maunya legal. Sebenarnya mereka masuk cara legal. Tapi mereka jadi gelap lepas itu. Sebab mereka overstay. Mereka tak nak balik ke Malaysia. Sepatutnya kalau dah sudah habis kontrak, mereka balik. Lepas itu kalau mereka mahu kerja balik, mereka masuk cara legal. Tapi mereka lebih minat untuk kekal di Malaysia sebab mungkin mudah cari rezeki. Betul. Mereka boleh berniaga, mereka boleh kerja, boleh buka kedai masing-masing dan sebagainya. Jadi itu yang jadi cabaran bagi kita. Maknanya mereka memilih untuk kekal di Malaysia. Mengenai hubungan ini lagi Pak, hubungan budaya. Hubungan budaya antara Malaysia dengan Indonesia yang dulu sempat juga ada ketegangan-ketegangan. Masalah lagu klimp ini itu bagaimana ke depannya Pak? Sebenarnya budaya ini bukan milik negara. Bukan milik negara? Masyarakat? Dia milik komuniti, masyarakat. Jadi kebanyakan orang Melayu di sini, asal-usul dari Indonesia. Indonesia, betul. Bila mereka berhijrah ke Malaysia, mereka akan bawa budaya mereka. Macam tarian Kuda Kepang di Johor. Itu Jawa asalnya. Tapi yang datang sini orang Jawa juga. Dia berhijrah ke sini, dia bawa dengan Kuda Kepangnya. Mungkin dia tinggal juga Kuda Kepangnya. Jadi kita, apakah wajah kita jadikan ini sebagai isu? Ini bukan seorang milik. Ini rakyat. Bukan milik negara. Ini milik rakyat. Jadi bila mirip rakyat, Indonesia harus lihat satu kebanggaan bahawa ada juga rakyat Malaysia yang mempraktikkan budaya yang asal dari Indonesia. Pak Najib sendiri dari Bugis? Ya, saya dari Goa dulu. Saya punya keluarga. Asal-usul. Masih punya keluarga? Ya, masih lagi. Masih ada mahkam-mahkamnya. Oh, masih ada mahkam-mahkamnya. Dan Pak Najib juga katanya sering ke sana juga? Berapa kali? Sering. Saya sudah tiga kali ke sana. Tiga kali ke sana? Dan hubungan kekeluargaan, kekerabatan cukup masih banyak? Saya kenal-kenal begitu lah, tapi tidak begitu. Sebab saya ini keturunan yang ke-11 sudah. Oh, ke-11. Jadi sudah sekian lama ya. Oke, Pak. Kita akan lanjut lagi setelah saat ini.